Pemirsa aliansi emak-emak yang tergabung dalam ormas perempuan Provinsi Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi pada Senin 19 September 2022. Dalam orasinya, emak-emak ini menolak keras adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Aksi demo kenaikan harga BBM bersubsidi kembali digelar oleh sejumlah kalangan masyarakat di Jambi. Tak hanya mahasiswa, emak-emak pun juga ikut turun berdemo buntut dari kenaikan BBM. Diketahui, aksi ini dilakukan dengan membawa peralatan dapur seperti teflon, panci, dan galon di kantor DPRD Provinsi Jambi pada Senin 19 September 2022 pagi. Endang selaku koordinator lapangan mengatakan, aksi ini bukan kepentingan pribadi, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga bahan bakar. Ia juga turut mempertanyakan DPRD yang ikut bertanggung jawab atas ketoh palu presiden terkait kenaikan harga BBM. Maka Dewan kita juga ikut bantung ketok palunya presiden terkait kenaikan BBM ini. Ya, kalau gak ketok palu, gak akan bikin yang namanya terjadi kenaikan BBM ini. Berangkut di Soko. Jangan, saya kemarin, cukup guni jala, cukup ke saat terlalu. Janganlah pulak lagi Soko lagi. Tak berselang lama, akhirnya anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyanto, Emrendra dan Ezati, menemui aksi unjuk rasa emak-emak tersebut. Dalam kesempatannya, Supriyanto selaku ketua fraksi PKS di DPRD Provinsi Jambi itu, menyampaikan juga ikut menyatakan penolakan kenaikan harga BBM. Karena itu, ia akan menyampaikan aspirasi dari emak-emak ini ke pemerintah pusat. Dampak dari kenaikan BBM sudah selas-selas berdampak kepada inflasi, kenaikan harga-harga di semua tempat. Oleh karenanya, saya insya Allah sudah menyampaikan ke pusat dan akan terus berjuangkan ke pusat untuk mendengarkan aspirasi dari ibu-ibu untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM. Rian Cencen Cek TV melaporkan